Al-Fatihah emporada Al-Fatihah يد Al-Fatihah 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 aku ke teman walian ada penolong berkasew atau penolong Allah yang ngeluhi parek minabwohi berbanding Allah ada orang merosok tertolong kelawan yang ada Allah cek duwe cek pangkat walaupun yang ada Allah itu berarti Allah aku sedek banget aku ma'arifat dulu aku ma'arifat teman jillah iklan Allah walaupun yang ada ini nanti sabani wong jurnanya yang kosa koman anaklah usaha teman kemana siron ono penolong akrabang minabwohi berbanding Allah wakaraan wakaya nusratan nulungi banting Allah fainahum kosa teman iklan ya'arifat kurangerti kosa teman iklan ya'arifat kurangerti kosa Allah Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala Waman tisabani Wang tawah hama Itu nyongkau Sokeman Annalaui Saat temenai Kedeman Aduan Ono musuh Akdakang Luwe Musuhi Wang sing nyongkau Due musuh Sing luwe Ekstrim Nafsi Dibanding Awak Due Neman Nafsu Neman Allah Tiba Berarti Sidi Oba Ma'rifat Duhu Oba Ma'rifai Wang Binafsihi Bawa Nafsu Neman Wang sing nyongkau Due musuh Wang lio Sing luwe Canggih Sinimbang Awak Dewi Adalah Kakekoti Musuh Terberat Awak Dewi Berarti Kolat Ibu Sidi Oba Ma'rifat Duhu Oba Pekatauan Neman Dinafsihi Kelawan Awak Dewi Nye Ketau Kelawan Nafsu Neman Eh Waman Teges Sipani Wong Duna Konyongkos Sopaman Annalah Lahu Satam Lai Keduh Man Aduan Annalah Musuh Aku Engkang Nguwe Kuat Min Nafsihi Dibanding Awak Dewi Neman Nafsu Siji Al Ammar Roti Nafsu Sampanget Kupang Perintah Ammar Roti Sangkau Kata Amir Banget Ngongkone Walau Wama Nafsu Sampanget Tukang Protes Laumun Laumun Isim Faili Laim Disifat Numbah Lahu Wama Banget Protes Uang Seng Nyongkone Awang Liyak Lu Wih Dadi Musuh Dibanding Nafsu Sifat Nafsu Banget Banget Ake Protes Baik Nau Mungkosat Neman Ulam Ya Arif Ikurang Gerti Soboman Nafsahu Ngawak Duin Nafsahu Ngawak Duin Neman Nafsu Neman Bu Neku Bu Neku Jelas Ya Jadi Alam Tidak Ngerti Pengeran Itu Bayang Nen 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 Kemudian Yang Paling Kebutuhan Pokok Nen Kalian Pengeran Pengeran Kalian Lian Ibu Tiang Marifat Tapi Nen Ngerti Nyongkok Nyongkok Rosangan Tiyakin Nyongkok Nak Barang Penting Lian Allah Sing Lepar Kisah Nolong Ibu Berarti Orang Allah Belas Bula Balik Bula Matur Nen Nen Car Ilmu Hakikat Itu Ngitung Nen Barang Nak Kadung Wujul Ibu Nggak Dik Nen Hikmah Yang kita Maksudnya Ilmu Adi Jawa Timur Hikmah Ilmu Jadik Ake Kiai Temui Dimas Kanjeng Gok Jadik Kiai Hikmah Itu Ilmu Apa Hikmah Adi Ba'il Kulu Berarti Ahli Hikmah Berarti Ahli Dokter Adi Santri Santri Ya Ake Yang Bidol 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 Hikmah Sebenarnya Nen Nen Hikmah Hikmah Berarti Nen Ngay Merak Surah Dua Adik Keris Gunung 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 Keris Gunung Budak Saat Ratu Ruan Rondok 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 Seneng Kayak Rasa Serah Seneng Gendeng Gendeng En ada yang ada ilmu, ada yang ada ilmu itu adalah ilmu yang ada di tambah hati di global ini setan itu, cara ini itu barangnya di wujudnya nah itu wujud terus bagaimana kepenting bagaimana kepenting, kadang saya sepela itu itu barang itu sangat penting jadi, Allah SWT misalnya saya lihat jembatan yang kokoh misalnya jembatan tempel terus mobilnya bisa lewat mesti pikiran pertama saya bisa lewat karena mobilnya canggih gara-gara mobil wanyar normal saya bisa lewat kalau saya jadi orang yang tidak jembatan semua ini tidak kerap masih mobilnya nyanyar, masih alpat jembatannya jebral orang yang bisa lewat berhubung dengan mobil, jadi yang bisa lewat mobil itu manusia manusia itu gara-gara setan itu mau ngakal-ngakal itu gak bisa senging goblok maka itu misalnya ini lagi senang saya tidak tahu 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 saya tahu saya tidak tahu saya juga yang mana ini saya tahu yaitu tidak ini kan goblok, dari sore itu tidak ada oksigen, tidak ada masalah, tapi tidak ada oksigen jadi setan itu harus menerok kegiatan itu jadi misalnya kalau saya pulang santri ini, kalau setan itu tidak ada yang pulang berbohon, jadi saya sudah senang santri, itu setan kalau orang-orang yang ma'rifat gila juga, pengiran ngutus pulang, terus pengiran menemukan saya dalam keadaan pulang, pun kalau syukur saya ngaji sidik, saya agak, saya turu, saya elek, saya paham, saya orang, sepoknya ngaji, ngutus pengiran saya itu pengiran merisani pulang pulang pulang, berarti sesuai perintah saya, diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah maka saya, makhluk-makhluk disini ngarep kuih, iwis, benua, pokoknya, barna, wai, pengirat jilas 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 kalau ini kabel lama, senang ulang, itu tidak senang santri, kalau santri itu banyak tapi kalau orang senang santri, tidak senang ulang, jadi tidak aset ekonomi mau di manajemen ke bagian dagang ini, ke bagian dagang ini, nanti raihnya rupanya santri dia mau berapa-apa pun, saya sudah ke dalam keadaan, jadi orang yang lebih terimakasih kalau orang yang lebih melihat, kalau orangnya bisa ke dalam keadaan, mereka juga berlaku tapi orangnya sedang jadi di latihan, belum nyanyi, itu jenis senang santri, tapi tidak senang ulang jika orang itu senang ulang, tapi tidak pasti senang santri, sepertinya santri itu tidak kecuali, kalau senang ulang, sepertinya santri itu tidak itu lagi halal, tidak lagi halal karena orangnya aku di ngerti jadi ngerti pengirannya paling penting caranya gampang dilatih pulak-pulak balik melatih diri seperti itu jadi umpamu aku makan mesti karena ini segar itu penting aku tidak segar aku bisa makan tapi umpamu aku sudah diguru atau sudah di weteng atau sudah di sistem tubuh pas makan yang ada segar aku setruk tidak bisa makan kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada setruk berarti yang kisah makan aku sudah segar sihat mulai ada ulama itu di uangnya khalifah khalifah mahmu kamu ulama aja mazisah tapi ini sudah ada ulama itu entak ya itu entak saya makan akhirnya tetap entak khalifah mazisah itu makan pokoknya dijamu makanan mewah ada kambing bakar ada macam-macam itu terus si ulama tadi dipanggil kamu itu lama yang saya hormati mohon ikut makan disini ini semua makanannya enak jadi ini jadi lama tadi makanan enaknya makanan enaknya saya repotnya saya ada daging saya ada menu semua selera anda ada saya ada yang enak saya ada di situ saya sehat saya sekali-kali saya ada yang warna saya ada yang makan enak saya sehat atau ada menu saya mewah misalnya menu mewah saya sehat tapi lagi di istifat jadi ulama di sini itu waras tenang saya itu serau ulama waras itu serau makan enaknya mereka menunai enak lali saya ada apabila saya malu juneji nanti ngutuh santri saya ada daging misalnya ini di satu sewa ada satu kilo boleh daging ini satu serang pulau ya ustad dua yang kurang kenapa kurang satu kilo itu satu serang pulau ezinannya namun satu saya saya susah 라고 jadi ulama saya itu secara berpikir simple saya larang mereka pengen cukur harus compare tôi Al-F užul hati saya sepak yang ras itu leurang saya 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 ini mustafa haram, mobil naik ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada jadi lalu itu simple lalu ingin sesuatu itu tidak ganggu dan bilang arti suruh, itu murah itu caranya yang ada yang ada itu caranya ulama itu caranya mikir misalnya katus pulau ini termasuk ulama jaman akhir itu kalau semua ini dengan ilmu itu kalau ini nanti saat ini kalau sholat itu jarang kalau sholat senat tapi coba tiru-tiru kalau ini jarang sholat senat tapi kalau kalau sholat perdul kalau untuk dunia saya izin kalau ini yakin, saya nur yakin pengalaman saya terbaik di dunia dia sholat kalau bahasanya menganggir pengalaman terbaik saya di dunia ya sejati pangeran kalau kalau sholat tak nemat kalau ini rapati saya jadi imam sekarang kalau tidak sholat itu mati ya Allah kalau tidak sholat sebenarnya ketemu pengalaman itu paling gampang itu tidak pas sholat artinya di alasan pulau ini dunia tidak sholat, tidak berbicara, tidak berbicara pun mergulian ini ku kenangan yang orang jelas karena ulama kita juga aku mau dikongkan sholat dikongan mulus warga milah dari ulama ini aku milah sholat kok iya so aku gak mulus warga ini nuruti nafsu aku minang kelon yang udah binang mangan ya tapi gak aku sholat aku krono aku pengen takzim dan pangeran apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dan pangeran tentu lebih sadar terbicaraan ketimbang sesuatu yang mau menuruti nafsu itu mulus warga itu paling banter mau ngeloni widadari mana jadi banyak ulama singgah diwali itu karena berpikir begitu saya ini sama nafir sholat itu sujud pengirahan kepingin demi ngelawan widadari sholat aku kan dong bu suarga lu rasa meti kan dong liru nah kue kan demi ngelawan widadari mok rewangi sholat abos wargamu tak jamin ya iya mok rewangi sholat demi mok rewangi ayo jawab mumpung orang ditampak malakan malak nanti pelatihan ya iya juga ngelawan widadari bawa rewangi mau kan bu suarga mok rewangi kok eleโ juon menea marah ini mulai sayang bayang nao kan bu suarga korek di dalam beli sholat mau suaraku, apa pun harus dilakukan sholat rian yuk, kaduh, ngeragum, yuk apa-apa suaraku selamat jadi tawarai, yang benar ini hidup itu menganggup ilmu HKK HKK kita itu tahu loh status dasarnya itu wajib kubudiah wajib takdir, ini apa-apa mulanya status permanennya menyuruh Yoka Allah agar nabi, Rekwis Karwan Abdulul Khulki status paling kibagakan Nabi Yusuf Ananul, jadi asro yabdi, itu status kehambangan ciri khas hamba itu yang mati sujud, mulanya nabi mengapa sholat, itu nanti syikiliya aku harus rosam macam Yoka Allah orang yang kuwetrawa, pelengahan rambah-barik, imam nyala nanti imam ngecepet rawaknya idulan itu surawali kalau surawali malah gugat rawaknya sunat taurah kalau di laporan, surat rawak, gugat sunatnya malah parah meneng jaman akhirnya saya surwat mulai ini sholat saya sampai ada isu, saya sholat sunat tapi sholat fardus yang tenangan di jiwa bahwa itu hidup anda, itu status anda itu identitas anda, itu jati diri anda jati diri kita adalah Allah Akbar ngakonin Allah kemahal besar yaudah segera gede-gede ini hutangamu, segera gede penerang, makanya tenang sahurnya ngakherat kalau ke wali di hutang, raso nyawur nyawurnya ngakherat om sugi ini kenapa melancarkan wali hutangnya agak wali kok hutangnya agak sehingga tasawur yang akhir-akhir lelah biak sugi pun yang kono koreknya gede-gede ini gede-gede ini akhirnya ngakherat wali gampang nyawurnya tapi juga tiru sampai rawak waktu tiru, raso nyawur gede-gede ini kok akhirnya jadi caranya jadi caranya jadi ayat Tuhan nafsu mutmainah irjihi ilar roh gigi balik pengiraan balik pengiraan orientasi balik pengiraan menuruti nafsu menuruti kepinginan orientasi kita semuanya ilah Allah wa ma'Allah wa dhillah ini sulam taufik itu ngarang kitab sulam itu maknanya itu tangga taufik itu maknanya hidayat tangga tangga menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita min Allah dan orientasi kita juga ilah wa ma'Allah dan semua kekuatan kita juga bila karena pertolongan Allah hidup ya karena Allah orientasi juga karena katus pulau mulang ini segiling-ilingan bahwa saat di dunia pernah nyebut asmane Allah pernah ngerang hukum halal harami Allah pernah ngerang pentingnya fakih islam misalnya aturan membedakan adi pegat tidak ingin apik kawin syarat saya nikah ini jadi kita tidak berapa tidak berjad tapi sampai jangan berhormat berjad ketemu tidak cukup tapi itu berapa tidak kadang-kadang berjad itu tidak ngerang atau ngerang barokai pengera ngerajah tidak 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 mengajikan ngerang hukum tidak penting penting terang hukum pengirang mulanya mesti ulama fakih dan ulama torrek misalnya dari wali di ulama fakih terang hukum halal halal pengirang kuduni tapi zaman akhir malah yang gampang dari wali itu mursyid mursyid tidak berhormat yang nangis yang fakir yang nangis akhirnya yang alifak kira itu dari wali ini gampang dari wali wali mereka yang dimaksud majal halal wal halal itu majlis yang menerang halal dan menerang itu penting kalau mengerti itu ada soal sampai kena apa sholat ya mereka jadi diriku kalau 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 tidak takdim sujud yang pengirang Fas Jujud Dillah Iwak La Dutih Wasjud Dillah Jadi pertama kajian Nabi itu wah surat ikhra kegiatan Nabi itu kegiatan Nabi sujud dan mendekat yang itu sujud sujud itu nikmat bahwa ini nikmat terbaik kehidupan terbaik karena tidak di Nabi itu sholat 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 muad di sholat sholat pang terakhir sholat anda terakhir sholat sholat ini sholat 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 berdua merah tenangan bersalat berdua berdua merah pati benar jablis sunat karena benar itu substansif jablis sunat itu kita beli itu, karena benar itu substansif, karena substansif kalau mobil itu berni yang coba, sudah dari berni yang coba, karena rusak berni yang coba makanya yang benar itu berdua itu dikukuhkan secara benar rukun syaratnya dikukuhkan baru kalau kesalahannya tidak krusial itu bisa ditambal dengan Allah, tapi kalau kesalahannya krusial, ya pergunya harus diulang orang kok ditambal dengan Allah di ucara ini Dedi Wali, di ucara ini Dedi Wali, aku mikir apa, itu paling penting kalau kita lipat jembatan ini itu paling penting, hakikatnya orang merupakan mobilmu, merupakan jembatannya tidak rusak, buktinya kita lipat mobil lah, melaku, ya bisa lipat di jembatan, merupakan jembatannya tidak rusak ada mobil lah, nak jembatannya rusak, raso berarti penting di mobil kita jembatan penting jembatan tapi orang darah ini roto-roto ini penting ya wahakata ketika kita bisa makan hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen menyebabkan kesehatan yang cukup baru diantara pentingnya adalah nasi tapi seringnya kita bahas yang paling penting ya begitu terus akhirnya kita ini kolat makrifat jadi makrifat ini pengirahan itu terus kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya maka dia sangat-sangat tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya orang sampai dipatahkan orang sampai sasarannya tepat yang musuh itu tapi tidak akan bunuh diri kan langsung gampang dipatahkan orang bunuh diri tidak bahagia karena dihujat orang itu menunggu sekian kasus baru dihujat orang nah dihujat orang lagi susah orang kalau dimaki-maki orang harus susah sebelum orang lain menghujat Anda hakikat Anda sudah orang yang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? ya diri kita menghujat diri ngerti tidak melahir atau berpenggir mobil berpenggir kebenah ya malah tersiksa waktu itu kalau mereka bisa terbang kebenah malah tersiksa bisa terbang ya mati Alhamdulillah pasti bisa terbang tidak ada malah kelayak penting dikundi dikundi maun pun pena malah kebenah ini penting jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir menuruti nafsu andai kan kita tidak berpikir menuruti nafsu maka kita tidak pernah sengsara misalnya sampai menurut tukaran orang tangga merasakan saya saya menuruti alhamdulillah dirasakan saya tidak saya tidak saya tidak saya 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 menuruti nafsu jari jantung disupport saya mati alhamdulillah ini penggerak itu jantung itu semua pokoknya saya 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 terdiri dihutang jari dihutang saya saya dihutang saya 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 cież saya saya menurut saya ini an pendukung saya pah saya buradan dikendara saya ayo saya 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 dari tangan ini yang pas kulau sujud tak tekan panggungannya sujud, pergi ke pengen sujud dengkul kulau ini yang kulau damal sujud termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya anda di Weverjit Gusti baru kayak kalau dimagujuk, kulau gadah turunan turunan kulau mesti dikendal kepengen sujud dengkul dan itu nabi biasa membicarakan gitu nabi buatan tiang jujur, tiang solo narkana pantas, raja omong nom buatan nabi tiang Mekah dan tiang kerekak ya dimintikan mungkin nabi biasa ngerti kan bahkan dalam verji anda alat kelamin anda juga ada sampai sahabat ditanya bagaimana mungkin bagaimana mungkin urusan seks dapat paha kata nabi karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat maka dapat pahala artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah kita itu meribat orang dilok-orang ngalim kalau dikawar ibadah sekian tahun kalau kita itu hirung kita bisa tidur kalau kita canggung kita makan kalau kita makan kalau kita makan kalau kita makan kalau kita canggung kalau kita canggung kalau kita bisa tidur semua ini sarana kita ilah maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu jadi ulama-ulama nafsu terakhir kamu harus sayang karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah woi suhanahu kejokan ini aku tetir orang anak iqiyah orang putunia kaji nabi malah benah anak iqiyah tak menjahat berat putunia nabi tak menjahat berat apa aku berapa kira bakat malah malah benah karena kita kan menghormat orang-orang kata-kata, menghormat anak kiai kan malah enak orang menghormati ibadah jadi dihormati tidak kuat, malah dihormati malah enak justru kita punya kekurangan dan tidak akan tak bisa dihormati dengan orang yang sempurna misalnya orang yang berusaha sampai sempurna kata-kata, orang yang berusaha sampai saya akan berusaha kiai ini diterima misalnya anak ibadinya, anak gerak sholat tapi sholat malah mereka itu kalau tidak ada orang rasolat, jadi kamu mau di sini mau nasab sing api-api tapi unik gue unik itu kan penting pokoknya awak apapun yang terjadi itu sayang ilang-ilang nafsuka mati mati itu maknanya kendaraan nafsuka mati mati itu awak itu kendaraan mulanya buat saya misalnya kita ngerai dikirai singkulah damal sujud tangan singkulah damal sujud singkulah damal sujud damal pulau perjok bahkan farji sekalipun iku singgah deno aku taksir umati rasulillah sallallahu alaihi nabi tanah kahu tanah salu takah taruh fain nimubah indikumul umat ini nang neka nang diana naiso ya aku itu bangga nama umat kuat cuma anak zaman akhir taksirin naiso ya berkara ini zaman akhiru kadang ngomong rasih apa anaknya baru ya ragu-raguan jadi maksudnya anak itu anak itu anak itu anak jadi kebanggaannya kan anak itu anak itu anak itu dalam-dalam untuk lampu wahyu repot jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk mulanya dawi umar bin abdul aziz lalu cahilin min mana kipi umar bin abdul aziz itu dia ngetikan begini lalu cahilin makalah innali nafsan tawwako saya ini punya nafsu yang sangat-sangat berontoh berontoh aku nak cinta nak seneng aku raku berbentuk umar bin abdul aziz ini ganteng ganteng anak rojo wah berbentuk seneng ini yang calon putramah barang ini jadi diholifai wawak kurun padahal pas jambat kita konek apa sampai saya kurun padahal jadi presiden innali nafsan tawwako karena saya punya nafsu yang sangat berontoh aku zaman sekali seneng cahil kuduk asil saya aku pengen buswako kuduk asil aku innali nafsan tawwako orang kuduk seneng duit tenangan bareng seneng tajut saya beri itu tidak pria itu selera belas seneng duit seneng cahil tenangan bareng seneng pengeran sholat di angok kewani angok mengharap pacar murah wani cahil ini pecundang seneng api pacaran mwajak melidit wapi bareng sholat di angok mesti ini kuduk dinastu yang tawwako yang bronto harus fair nak bronto cahil siap siap seperti itu pemerintah itu hebat yang beranggulah saya ini sekali kesenangan kuduk aku zaman 6 seneng cahil kuduk kuduk saya kuduk kering suar kuduk 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 wani makan gaji kuduk 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 itu lalu kita berani kumisil kulafah kulafah kuskawan kuskawan kulafah dinasti tabi tabi ya namun Umar bin abdu lalu kubuk kumisil kulafah kuduk kuk kubuk kuduk misalnya jadi misalnya keadaan keadaan sebagai orang saya ingin menan umat nabi saya bisa ngaji sekali ngaji seneng saya kalau selama dia urusan ngaji kita terseksa kalau kamu ini seneng tapi orang-orang tidak perai kalau saya mau kaya-kaya yang lalu perai ini saya harus ingkar kemudian tidak harus nebih sakit padahal pas nebih sakit salami temblik ditompok, mesti ini saya harus sakit nanti nebih sakit itu jadi fair pas mulang sakit juga alasan perai pas disalami temblik sakit lah nompok, itu saya harus fair corak pula tapi sampai jangan ada corak pula selalu pulang itu biasa wak, anak lorok buat mulang ya mulang mulang aku duduk di majlis kalau di rumah sakit sampai lorokan bisa ngaji bersih milik tapi tapi ngomong-ngoboran, ngomong ngaji ngaji dimana saja kapan saja karena tadi, innali nafsan tawak saya punya nafsu sangat berontok, saya ini tatu aku nafsi ilal jernak saya ini nafsu itu berontok maka saya akan menghalalkan segala cara diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju suara karena ini kiri ji ilal roh biki roh diadam karena ini di orientasi ini ada pengeran lagi rumusnya ada fatukuli diibad kita merosot benar-benar mau jadi kawulah ini ini kawulah kawulah ini pengeran cuma mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur uang saya tak ada mentang-mentang mengalim apapun hebat Anda harus merasa jadi kemauluan yang pengerak jadi misalnya sholat itu merupakan perintah pengerak budak kok kakean nafru misalnya jadi budak masak majikamu masak sate terus aku ingin itu sopan tau jadi budak tenang masak sate yang masak masak tenangan, kok majikan itu makan sate yang enak orang kok kakek pengen makan kok kakek pengen sholat sate yang tenangan tapi rasanya bahkan sholat sate yang enak sholat sate yang enak gak bisa fatkuli si ibadin kok lagi fatkuli jadi ini orang aku ingin langsung suargo tapi status kehambanya tidak ditata orang sekarang tuh ingin masuk surga tapi status kehambanya tidak ditata padahal urutannya kan fatkuli si ibadin aku iku iku dan dia kawul aku yang ngapik yang ikhlas yang orientasinya ilah Allah lagi watkuli jana jana lainnya lainnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainah iruji'i ilah rabdi giro diatam mardi ya urutannya apa watkuli di ibadin lagi watkuli jana jana celaka saya celaka saya kalau saya tidak sujit jeneng bari suju itu si mame ngadek Allah akbar kustik lo siap berdiri demi nangtung perintah amar ma'ruf na'imun jadi ngadek niyati posisi anda berdiri siap ngemban perintah bariku ruko ya siap sungkemeni pengeraan bariku ngadek menai meni robban ala kalhamdu milwussama wadhi wamilul abdi wamilumah shikam insyaim terus nganti sholat selesai nak sholat selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh berhak selamat tetapi nak sholat mesra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau kemarin rai-rai rasu warga wakainan gini berkaran kita sholatnya jik model ya tapi bisa tidak apa sakit takit apa mulai maghrib nganti antitoto kesti perjadian baru gak apa perjadian ini sholat model perjadian baru ini jenikan allah akbar dari malekat tenang malekat isra perjau tidak meyakinkan ini wal makalah al-khamis asyratah makalah kangkapeng dimulasan nabi bakrin nisipti nanti nabi bakra nisipti roti awan yusika wadita alam luharul fasadu silper rihual bakhri luharul bertelop al-fasadu peperusahaan berusahaan di berusahaan di dalam daratan wal-bakhri dalam segor di zaman di segera rusak daratan rusak segor rusak di abu bakrin di abu bakar di soh pi rosa di nafsir di lelika yang dalam nafsir mengkond mengkond da to haral fasadu filper di wal-bakhir oleh nafsir ingatkan, albarru utai barang seng daratan, gua ikut alisan ikut isa walbahru tekan kaceluk segoro gua alkohol jadi di Rabu Bakar nak manani doharul fasa tufil barri walbahru zaman akhir gua rusak cangkemewangnya rusak hatinya ya dari Rabu Bakar manani apa albarru gua alisan walbahru gua alkohol jadi zaman akhir udonya was rusak cangkemewangnya rusak hatinya faidah fasadah mongkonalikannya rusak apa alisan ulisan misalnya bisabi kalian biasa misahi masalah kalian umpaman bakat mongkonangis alihi yang ada selisan apa anubusu, apa piro-piro hati, ayil ashosu dikse piro-piro ashos, terogikura maknanya jumlah geriwong, nimbani adama sang nimbani adi wajah fasadah jalan alihkani rusak apa alkohol bu'ati ibu ria iklan ria ria uge tono amal lora krono obok masalah nilai umpaman ini bakat mongkonangisi alihi ngatasi alkohol itu apa hal malahikadu 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 dikit lah didawana apa ini al-aghikmah to teh hikmah selama ada di sini aku nak mikir ya anak-anak al-aghikmah to teh hikmah dati alhamnel di sana yang dalam kesempatan ini sangat namun apa wahyu itu masih ini sisi itu tampiknya ngelenggol abdi maringka Allah dati alhamdulillah dalam kesempatan ini abad itu lah yang bahseng juga yakak kalama yang namanya ngomong semua abad yang diubah itu yang dalam perkara yulhim yang penting atau yang penting apa yang menghabit waktu akhirnya ada orang yang ngomong kecuali dalam kebaikan jadi lisan berpikirkan dikaitan sitok, itu sitoknya di sana itu saja malah dikaitan kalau kamu berpikir karena apa yang lisan sitok perkara ini, sitoknya cengkembnya raka ruang-maruan itu saja, wah anak demo malah nama ini cengkem sitoknya di protes nama ini itu saja cengkem bujuhmu cengkembnya sitok, cengkembnya enggak mau kemana tuntas lisan itu juga sitok perkara ini benar-benar ngeramain hidupnya sitoknya, apa? lisan itu sitok, diwat-wat mau ngomong singapnya jadi barang sitok, diwat-wat mau ngomong singapnya nah iso, karena iso iso-iso wakilan didawana apa ini? lisan adzakir dikulil ulatin karena dikulil matkulil ulatin wakilan didawana ini didawana ulama ulama lisan adzakir dikulil ulatin lisan adzakir dikulil ulatin berbagai bahasa karena ada karena ada ada apa ilinya lisan atau barang yang disebut lisan itu lelmatkuri kete barang yang disebut al-wahid dikulil ulatin wawwati al-wahid itu allahu ta'ala itu allahu ta'ala mesti ini lisan sing sitok itu gue nyebut dan sing sitok ini itu allahu subhanahu wa ta'ala wakil dari kalau ini aku kaya menggunakan lisan al-kawwati adzakir dari zaman ngaji dikulil ulatin yang seneng kula itu diseneng ini baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukum Allah subhanahu s.a.wakil ini ngaji ku penting atas kula ini ku beri 4.5 jam 4.5 jam misalnya turu walang jam alhamdulillah walang jam ku gak ngomong maksiat berkutu walang jam artinya gak ngerasani walang jadi ku disyukur misalnya misalnya kayak biasa sumpak alhamdulillah ngelalek sumpak walang paling penting lesan itu jinggung bakas Allah subhanahu s.a.wakil lesan yang wahid matkure 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 sepuluh yang dieleng dieleng jadi ku wakwa allahu s.a.wakil ini cara pikiran yang dieleng tasawwuk jadi lesannya sitok sedeleng lagi barang s.a.wakil wakil wakil al-wakil wakil Allah s.a.wakil wakil tasawwuk wakil dari mam safi lawaw s.a.wakil malili nopo liatkan nas kumpah wakil wakil danyaku kayak no wong paling cerdas ning danyaku ini cori mam safi uhtializa itu duwek dut kak wong s.a.wakil cerdas cerdas wong 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 jadi cori mam safi wong wong wakil wakil karena uang paling cerdas di dunia kalau lu nas, itu kalau ngayangkan uang uang apa? uang apa? ya sempat tenang misalnya ada uang juhud, gua kayak duit 1 miliar uang itu ulama misalnya pikirannya paling tinggal mecih, gua ponder gua tinggal berjuang ya pokoknya pikirannya mesti ilang uang, karena dia mesti divisa duit minang uang, mesti ilang uang mesti divisa gua gak ada uang juhud gua gak ada uang juhud gua gak ada 1 miliar terhadap di dunia maksiat, gua gak ada 1 juta ada di alat apa mak? maksiat di serabakat soleh 2 miliar malah dirogo, 1 juta gua gak ada gua gak ada konser yang ada di luar biar tiketnya mau selawai, gua gak tanya sih luar biar, luar biar, luar biar luar biar di dunia maksiat, gua gak ada 1 juta gua malah kelakuannya kayak apa selawai saya, gua kan mau kena gudelok luar biar 100 juta bisa tukuh kadang-kadang tak tangis ya luar biar biar wah, jenis puranya sih gede dimuduhnya sih, dik terus dan disanya dikutuh luar biar kakeknya, macam-macam pikirannya ya itu gua mesti haram gua pikirannya ke elen tukuh kan, tak tukuh tak rapi kan, bisa gua tukang sehutan rapi senangnya kalo sehutan kalau nong soleh, gua ngajar ya nong soleh, gua ngajar terus taro pulang, gua gua itu dididik banget gua bisa tukuh londek londek jadi di londek mergulah di brujo sekali di tukuh dirapi kan dia lu nakiya satus, tukuh kade rabi papat kade, gua ngilangi pirun oh, dasar kiai mantan gua tegem yang ngeresih yuk, cerita aja cerita ke pamut sehingga ini di ejek siden tapi di rencana tapi orang udang aku, berarti orang kasil pas akar di nanda udang nanti ini kok orang udang jadi orang nak parek pengairan kadang lu nangis ada orang di duit kadang juga nangis ada orang di duit sama selawai kadang juga tumpuk judi jadi selawai di ruangi ngontel yang nyanyi kita dihormati dari Las Vegas atau di rumah tau paham ya pinternya pengairan di tukang masyarakat di sejati di sejati juta di sejati yang nyanyi bagaimana orang suka sakit nyumbang Mejit apa? haram tapi apa bersuah? tapi itu ada konek konek jadi mulai ini di situ itu yang subur kalau mau duit muak keu, orang itu ada togel ada konek 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 tas vegas beritram di luar mulai ini ada yang lainnya nasuka, matiyakuka, farfuk mulai ini kulau suun sangat usah sampai menandat kulau maupun subhanai saling merandat apa? waktunya nak darah ini raimun, apas ngilu ini raih yang kulau dhambil sujud usah selanjutnya sujud, harus dina penggimu tangan, ini tangan yang kulau ini sujud sikil ini yang kulau gantek pas sholat, sampai jangan pernah menstatuskan diri anda atau anggota tubuh anda kecuali ila ibadah artinya semua fisik kita orientasi kita harusnya semuanya ibadah bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah tapi itu tidak jati diri kita tidak orientasi kita tidak identitas kita karena kalau belak-belak ngomong ngebus warga itu gampang hanya ngebus rokok apa yang akan terlalu kemudian ditanyi kita akan ngebus warga tidak gampang ngebus warga kalau itu gampang ngebus warga satu kita pegang kuncinya sepiwe diwari nabi miftahul jannah mlebu ngebus rokok wangil kita harus ngebus kuncinya kalau mlebu ngebus karena kita harus ngebus malekat malek harus ngebus rokok bagaimana bisa saya bawa suarga harus ngebus kuncinya gampang ngebus ngebus kuncinya kemudian terus kedua itu alamat kita alamat kita ini di surga nabi adam itu lahirnya di surga itu rumah kita alamat kita mbak 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 setan lahirnya selagi ini mbak 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 nabi adam kelahiran di surga jadi kita punya kapling di surga kita punya sertifikat di surga itu warisan kita kurang apaan ngebus rokok orang sekian ngebus rokok kuncinya tapi ada wabak senjata orang yang ada ngebus maksudnya ngebus rokok orang ada pintu ngebus rokok 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 cukur pikir ada wabak yang lain akan meninggalkan diri yang lain akan melihat saya tidak mau apa yang saya maaf malaikat itu harus dihidupkan jadi ketika kita ngomong suaraku kita menggunakan suaraku memang tidak ada alamat suaraku menggunakan suaraku kita tidak menggunakan suaraku malah ini suargaku tidak mudah Kita bawa orang lain selama sedikit orang rokok itu suktu duti kita sebagai mu'min orang yang status dasar orang yang rita konsolat ya seneng konsolat ya seneng misalnya orang pati soleh orang soleh ya seneng pokoknya anak ini kita jadi orang mu'min itu seneng jadi pangeran wabih islami wabih muhammadin wabih ya Allah rasul suaranya gak seneng nerokok ke dunia Allah aku yakin asal mu'min itu aneh nerokok aku rasa siap sampai nerokok pasti aneh nerokok kecuali aku ngerti-ngerti aku dilupakan aku bertenpura yakin mesta rencana nonton nandesu itu ke habitat kita kalau ini aku gadah kitab kabak yang wali-wali diantaranya orang mana Aisyah Siddiq Sarifah ini rencananya apa ini aku cocok awas nerokok ini ngobong aku nerokok 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 sopan ini kalimat lailah lailah itu makhluk ya Allah wani ngobong kalimat tauhid orang kok elah yang ngormas makhluk kok jadi orang-orang wali dulu itu gak kebahayaan saya ini kalimat hakim kalimat hakim alih nah saya ini nerokok nerokok makhluk makhluk wajib sopan sampai pengherak ya kok wani ngobong kalimat lailah mulanya normal mulanya nabi ketika mukasyafah nengedikan mangkola lailah lailah lakola logikanya bagaimana mungkin nerokok yang makhluk ngobong kalimat tauhid wani nerokok nak nerokok wani 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 mesti ini rawani melalui ketika nabi wainan narolam takul asara sujud nerokok rawani mangan bekas-bekas normal tapi masalah sujud jengur akhlas kalimat tauhid itu protol itu yang marah nerokok paham ya kok gue gue diterang asal gak protol gak wanita jamin ayo dihutang bahan nerokok tapi syaratnya tauhid merasa nerokok ini 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 rokok panas se waduh karo pitong pulah pitong atus pitong pulah pulah pitong panas se gak kabar kabar pitong atus waduh jajal pitong atus wong nabakan rokok do bingi mati wong ibn ali liwat ibn ali liwat di mabalek elek mabalek geblek ibn ali di ini nyerwangi keras atak jisuh apa lerdek ini atak jisuh anwas di makhluk misla balilah akhbar mabalek elek mabalek nyerwangi rokok kok dah sate ngono seakan-akan rokok akhbar sesuatu yang besar terus wakal ikuh akhbar itu yang merokok itu yang lebih gede wanin rokok sehingga wanin nyerwangi apa woy kena ngajiku kong jak nyerwangi apa akhbar kok mana nyerwangi rokok rokok makhluk 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 tak anak nyerwangi rokok paham tidak rokok yang dikwe paham ya tapi semangat 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 yakin ya ayo semua seginat jadi orang seorang wali seginali nantikan atas jizu anwas si makhluk bukti yang dikwek si gampang misalnya anak 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 dikwek dari panas ternyata kamu mau kejeit nanti hati saya tahu dia kejeit nyatanya bisa matanya kalau kita lihat ini dikwek matanya orang sito bisa 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 kehidupan ini ini dikwek yodhara mungkin tau mikirnya nora tau iya berarti nerokok gak canggih kan tapi apapun itu tapi apapun itu kita percaya normal logikanya gampang nerokok itu mesti tunduk bagaimana mungkin nerokok melibat kalimat dan kalimat itu terpatirin dengan hatimu tapi dicemlung nerokok nerokok itu mesti nerokok nerokok itu mesti nerokok jadi orang yang bakat nerokok seduruhnya mati dicabut dan anak nerokok itu gak ada hambatan jadi orang yang diorientasi mati khusnil khotimah sampai ada nantikan maka anak asli kalam dan orang yang menutup untuk kaskir kalam pokoknya orientasi selagi nero kudunan bun rokok orang yang dikhawatir nerokok itu mesti nerokok dikhawatir naso ul khotimah bergonding dunia aku rapati orientasi ini neroン sifat nabuk mualani ila wawadillah wawadillah mesti nerokok nerokok pengalaman kita ingin petualangan uang jari aburera uang diceplom uang diceplom sangking jerun padahal uang diceplom kemaras di bumi itu tidak butuh waktu sekian bulan tidak butuh itu 10 tahun itu munggahnya sekanggilan tapi mau itu tidak munggahnya kalau di sana langsung selesai jadi munggah itu kalah gede sampai apa sepanaku jadi si tinali ngamuhnya balik bentuk, menyifatkan munggah munggah canggih tidak senggahnya rokok luwecang luwecang ini sebenarnya sholatiku sholat itu nyifati hebatnya Allah rasibatnya rokok misalnya nyifati Allah Rabbana Allah kalau kamu jenengan usinten yang kham dunia ku mil usama awati wamil al-arti muci jenenganu sak kebaai langit sak kebaai bumi naik si kurang katrah gusti wamil umasyik damin sehim badun lan kebaai nopo mawon terserah jenengan aku kurang ngake woi kuali tenang tapi kan sholat itu Rabu Jiwai wala itu ngapa ngapukar kaya ini tajud tapi mau ngapa aku serata aku jarang tajud tapi jarang sampai sampai sering mandi tajud kualitasnya bentuk kualitas prima mobilku rapat kualitasnya elek serah elek raduwi kan apa elek menang jadi karena apa Quran itu sering ibadih Allah nahu ala kulisye ingkodir wakana waw ala kulisye in muktad murka kabe suwargun rokok yang ibadih itu kabe kalah Allah kersana kita jadi kawulah sik iku fathulifi ibadih mpun 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 suwargun rokok tetap makhluk makhluk gampang ditakluk nah hubungan kita ya namun kalian Allah malah nak sholat Allah Allah ngerokok kaya ngono canggih kaya ngono dasat orang iso ngalah pula bersama jeneng Allah kalau kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami selagi kesehatan abim mpun rokok yang ngono wain nahlik wa antama selagi kolo bersama kita akan jadi orang rusak selatah jen masalah pas sumben akhirat iman hilang koran hilang orang ngapal koran itu gak mungkin menerokok koran masalah hafit hafit sampai ditegbir lali sampai mati lali akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak akhirnya apal mati itu rambat kamu menerok berkona kalam wop menerok ramai ini apa kalah kalah ini masalah pengeran mau mati 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 lali semak pengeran ayo semak ini sering semakan suwe mab baule ada 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 dengan kira itu lah lor 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 sekali-kali store pengeran kalau jajah ini sekali-kali tahu apa koran pisolat pisat lah jajah dwa nafas ikhlas latih 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 saya pernah mencoba itu dua bulan setengah lor kalau balen kalau jajah ataman koran pisolat itu dua bulan setengah satu hari dua lemper setengah kalau lor lor lal etak baleni la ikhlas tak baleni pas rong elan setengah intinya ketujuan segal gede upah ma mok lo nanti setor tem teman misopo nanti dengan teman 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 kalau di pangkiran Pengeran, karena ini semua tidak ada pengeran Semua ulama dulu pernah, Imam Shafi'i malah tiap hari Imam Bukhari Tiap Ramadan khataman Quran dua kali Semuanya Dulu itu tradisi Kalau terakhir ulama Melampaiin itu Kalau tirang terakhir Kalau tidak ada tradisi khataman Nah Ramadan itu kan Kegiatan Tapi kan didelok tiang kata Tapi tidak apa-apa Tapi orang mesti khatam kan Kadang makmum, kadang imam Sekali-kali Sekali-kali Karena saya Tapi Tapi saya Melihatnya Saya lelah Sepanjabasat 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 Saya relatif cepat Misalnya Gini Saya Saya Famin Dolimun Dinafsi Seperti yang orang yang Bukhari Al-Quran Seperti yang orang yang Bukhari Al-Quran Biasa Dinafsi Biasa Biasa Seperti Dolim Metenang Wamin Wamin Muktasid Bagian Sedenggan Wadang Ya Allah Kulor Raisona Kalik Hake Koran Nangis Kadang Radudang Semakan Kabupaten Semacam-macam Jadi Kadang Kepeng Hadul Dunya Kadang Kepeng Hadul Akhe Wamin Rum Sabrikum Bil Khairati Bi Iznillah Sebagian Berluba-luba Cepat-cepat Melayu Saya Liga Wal Kadul Tapi Saat Terus Ngedikan Nabi Saat Baca Ayat Itu Hadis Sokai Mustad Ahmad Hela Ikul Luhum Diman Zilatin Wahidah Wakul Luhum Bil Jannah Senajant Dolim Cek Muktasid Cek Sabrikum Bil Khairat Hela Kuluh Luhum Diman Zilatin Wahidah Kakek Kodwai Wakul Luhum Bil Jannah Kakek Kolek 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 Iye Koyang Kalam Wakul Rokok Rawani Yikso Kalam Ini Layla Wakul Dawin Nabi Mangkola Layla Wadah Hal Jannah Kok Meletih Rokok Wani Ngobong Kalimat Masjur Hadis Bitokoh Ini Kepira Hadis Bitokoh Bitokoh Dokumen Bok Bok Kodak Ini Hadis Bitokoh Yang Diri Wain Hampir Semua Ulama Pertama Saya Lihat Dikit Pernyata Muhammad Abab Farah Tapi Saya Cek Di situ Ada Rawi Musnad Ahmad Bahkan Saya Cek Di Musnad Ahmad Ahmad bin Hambal Terus Saya Belum Puas Tak Cek Lagi Di Kitab It Rawinya Itu Sampai 14 Berapa Di Beberapa Rawi Hanya Hadis Itu Meyakinkan Ada Orang Itu Salahnya Banyak Kemudian Ketika Subhanallah Dihamparkan Kesalahan Dia Maddul Basar Sepanjang Dia Melihat Semuanya Tupuk Kesalahan Dia Jadi Orang Sidang Pengadilan Berbopok Semuanya Tentang Kesalahan Dia Maddul Basar Sepanjang Dia Melihat Semuanya Ada Dokumen Kesalahan Penulis 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 Saya Sentimen Sehingga Menulis Salam Tidak 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 Menulis Penulis Anda Tidak Benar Jadi Adolamat Kata Bati Benar 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 Rokok Siap Bersiap 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 Pengiranya Lujuk Bala Inal Laka Indi Hasanah Ketenang Bersiap Kepian Sitok Bersiap 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 Apa artinya Satu kotak Kebenaran Dibanding Kotak Sepandang Pandangan Apa Mata Dari Pengiranya Jajal Lepon Ketes Malika Malika Tukang Timbang Diceluh Timbangan Bersiap Bersiap Mat Bersiap Sip Kotak Sitok Kalah Jumpa Perkaranya Sitok Malika Terawani Tengah Kalimat Kalah 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 Jadi迦at tahu, Amar Ma'ruf. Ini semua ini harus bilang. Ini semua. Ini yang paling buruk sekali. Tapi, kalau kita sholat, dari zaman beliau. Menangkapi pengeran. Kenangan kenangan itu di zaman malam. Kenangan itu dulu. Sholat. Mulang. Mulang terus apa. Dia keras jelas. Mulai. Jelas aja. Kenangan. Mulai. Cementeranya jelas. Tahukahnya banyak. tidak ada orang penting jelas penting di ilmunya jelas penting ilmunya jelas jadi paham orang orang jadi orang orang misalnya aku jadi malaikat misalnya aku jadi malaikat ada kalimat apa sitok ambil dosa orang satu dunia ini kalimat paling sakrat dan paling kita hormati bersama ya Allah nyumpet ahlak padahal saya itu pesimis apa sih makna satu bok sebaikan dengan sepandang mata melihat semua bok kesalahan dari pengirahan timbang habis mau Allah hadis itu ditutup gak akan yang mengalahkan bobetnya kata Allah berapa kalau ada orang tidak ada orang karena orang orang itu zaman akhirnya jadi profesi repot yang ulama mereka lapati mereka tidak lebih berlaku malah repot tapi penggemar gelombang kedua bagaimana kalau itu Biasanya nak ujian Gelubang pertama sama kedua Wira-wira Nggak cek Nggak cek Nggak cek Nggak cek Di umumnya gelubang pertama Langsung Gelubang kedua Disokui Nggak Nggak ada sanat Ini ada wali Ini wali Mulai disek wali Ada wali Ada wali terkenal Marifat di kampung Nah Ini rawu Ini acara tahlil Itu sebelah Nggak bisa habis Sangat senangnya Nggak wali Itu rawu Ya wali Ini sehingga Melkitab Istanbul Berat Istanbul Itu Ini Kenal sekali Mbah-bahnya Itu Ini kalau Ngertes Suatu saat Kalau mati Ini Tahlilah Ini Bismillah 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 Urusanku Akan Sehingga Udang Gerempeng Mereka Di sebelah Sapi Mok Fala Man Bismillah Bismillah Terus Urusanku Akan Mulan Sehingga Udang Kan Gerempeng Sebelah Sapi Tenan Tahlilan Gawa Suwi Suwi Udang Wali Nau Berung Bah Semi Tidak Di Sebelah Si Tidak Bismillah Tidak Tidak Masih Tidak 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 orangah itu generasi keempat aku terus ada yang ada yang terlapak lalu ada yang dikobrol tapi ada timbangan tapi gak ada yang akan siapkan kecancang terus si Wali itu datang yang besok disampil langsung jumpa bisku emanti ke Sayawalkan tapi aku ini tapi aku Wali aku semua itu awal, sepertinya kita berpaksa di bawah, saya tahu sudah sampai di cantangnya kita harus berpaksa, kita harus berjumpa, bisa berjumpa, kita harus berjumpa, kemudian kita berjumpa kita sudah berjumpa, kita berjumpa, kita berpaksa, kita berjumpa, kita berjumpa, dan kita berjumpa ke Stalila mulai tapi doa kelas wah betul dan aku yang ngomong ada apa malah ini tapi ya tenang sebaliknya ilmu mulai disewa dari maknanya Qur'an dikumpulkan Fatiha maknanya dikumpulkan Bismillah bismillah dikumpulkan yang ditikip menyerah itu bih karna makna yang bih sebab anaknya Allah sama lainnya jadi bih sebab yang karena makna wabih ini ditikpik disitu wujud.... bahwa semua wujud di alam raya ini baru yang disitu titik wujud itu Allah Subhanahu jadi ini dipunggil wali ini sempurna, lalu itu ada wali, mau coba balik ya ya tapi orang orang wali itu ya bakat ya orang apa-apa, orang wali kok pengen kabul aja itu biasa ya, orang-orang kekabulan kalau di dunia nanti nangis, orang kekabulan itu itu gue ini kalau bisa dinebutin wali, modelnya itu tidak usah nyesal, biasa wai, itu malah nyesal itu tidak nyesal, malah pengirahan protes, orang wali dia juga nanti, dia mandi itu biasa enggak pernah nampak dikaterin, terus dijerit dengan seneng kok modelnya adil, orang wali itu baru-baru itu khususnya pengirahan tidak mencari lo, yakin ya jadi rasanya gremeng tapi kalau gak gremeng berarti tak kabur, orang wali kok ingin diperlakukan, kayak milih, nanti ayo, saya ini paham ya, ini biasa wai tahu apa? biasa wai di lesan itu adzakir dikulil wadka dikulil maskur al-wakid wawak Allah, wakak dalika al- apabila ini sepadan yang beribat, wadzakir dikulil wadzakir dikulil wadzakir dikulil wadzakir dikulil wadzakir dikulil wadzakir oke saya suka sedikit adzakir dikulil wadzakir atau ada juga maka